kembali berbagi tentang VPN ya karena di video gua sebelumnya banyak sekali yang menanyakan tentang VPN untuk jaringan atau penyedia yang terbaru ya oke sebelum gua melanjutkan video kali ini alangkah baiknya bagi teman-teman yang baru join di channel gua teman-teman bisa bantu support dengan cara subscribe ya teman-teman ya jadi untuk penyedia hal ini yaitu teman-teman bisa langsung saja masuk di browser bawaan handphone teman-teman atau dengan menggunakan Chrome di sini gua menggunakan www.sshagain.net ya jadi untuk penyedia kali ini dari SSH again.net seperti itu teman-teman ya Oke kita akan coba klik pada fiturnya ya di sini untuk ada apa aja ada SSH VPN VPN F2 Raya PPTP teman-teman bisa ada ya teman-teman ya jadi ketika teman-teman ingin menggunakan di jasa ini di penyedia ini sorry tanpa harus membuat akun teman-teman bisa langsung pilih saja untuk PPTP ya jadi teman-teman tanpa harus membuat akun terlebih dahulu ya teman-teman bisa langsung saja di sini lihat saja untuk username username dan password ya otomatis teman-teman ketika teman-teman ingin membuat akun teman-teman masuk pada bagian yang VPN kemudian teman-teman bisa pilih untuk server yang teman-teman inginkan ya sebagai contoh teman-teman ingin membuat akunnya di Asia teman-teman klik pada bagian yang Asia seperti itu jadi nantinya ada server yang disediakan pada penyedia ini ya VPN yang ini ya jadi disini ada server singgapur dan apalagi ya di Asia ini singgapur semua ya sampai tiga ya seperti itu teman-teman nanti jadi teman-teman tinggal create VPN akun seperti itu teman-teman jadi karena gua ingin mempraktekannya langsung seperti halnya tanpa basa basi ya teman-teman ya kali ini gua coba langsung membuatkan tanpa membuat akun ya oke jadi sudah tersedia di dalam penyedia ini ya di website ini teman-teman bisa lihat jadi kita akan coba langsung mengkopi dari hostname atau IP atau server yang nantinya kita akan hubungkan ke SG1 itu biasa SG itu Singapur ya akan menggunakan server Asia ya teman-teman ya kita langsung saja masuk pada bagian pengaturan atau setelan kemudian kita pilih pada bagian yang koneksi ya seperti ini teman-teman ya dan kita pilih pada bagian yang pengaturan koneksi lainnya ada disini ya teman-teman ya teman-teman pilih pada bagian yang VPN karena disini menggunakan config nya atau konfigurasi jaringannya menggunakan BBTP kita pilih yang BBTP ya seperti defaultnya disini teman-teman bisa tulisan saja sesuai dengan server ya biar nggak lupa kita akan oh sorry tuliskan teman-teman saja untuk pur ya oke kita akan tempel ya kita sudah copy yang tadi untuk untuk alamat servernya kemudian fokuskan kembali di bagian username atau nama pengguna ya teman-teman ya teman-teman lihat disini dan kita kita salin ya teman-teman kita akan langsung saja tempel pada bagian username atau nama pengguna ya selanjutnya kita juga harus meng copy pada bagian password di password ini ya teman-teman dan kita salin kita coba kembali ini masukkan pada bagian kertas sandi ya teman-teman disini nah jadi ketika konfigurasinya sudah lengkap seperti ini teman-teman bisa simpan terlebih dahulu ya oke dengan catatan ketika teman-teman ingin mengaktifkan fitur VPN di smartphone teman-teman terutama di pengguna Android teman-teman harus membuat pola ataupun pin dari handphone teman-teman seperti itu ya jadi bisa digunakan untuk fitur koneksi lainnya ya untuk pengaturan jaringan jaringan lainnya terutama di VPN oke kita akan coba langsung saja menghubungkan ya kita sambung apakah worth it atau tidak ya teman-teman ya oke dan otomatis langsung tersambung ya seperti itu teman-teman ya jadi cara ini sangat mudah ya teman-teman ya tanpa harus membuat kata sandi ataupun username dan beserta kata sandi seperti itu teman-teman ya oke jadi sangat mudah oke terputus teman-teman karena jaringan gua tadi mendadak nanti ya di wifi gua oke gua coba ulang hubungkan ulang apakah worth it terhubung kembali atau tidak ya kita tunggu sebentar nih teman-teman ya dia masih menghubungkan oke worth it tersambung ya teman-teman ya jadi rekomendasi buat teman-teman yang sedang melakukan pencarian cara menghubungkan VPN tanpa menginstall aplikasi seperti itu teman-teman ya oke video dari gua seperti itu aja sekiranya ada pertanyaan teman-teman bisa ditanyakan saja di kolom komentar seperti itu ya saya Hiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati